assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan yuliani halo semua teman-temanku apa kabar semoga kalian selalu dalam hidungannya dan selalu diberi kesehatan selalu lama gak nguntan guys nih mau makan baladu telur sama nasi miras ini makan sarapan sama makan siang jadi satu aku tadi udah cuci tangan ya gosong guys mari kita coba ini ada eh kok galim kupit sedikit ini kaki mari kita coba guys aku enak lagi kalau ada kerupuknya ya guys ini apa baladu bumbunya sama kubisnya 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 masih agak kriuk kriuk mantap kubisnya mantel pedes banget guys coba coba telurnya ya pedes pedes telur sama nasi telur sama nasi ya mantap ini ada cabunya satu panas 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 maksudnya yang panas cuaca ya makannya pedes dan masih hangat buluh mantap agak pedes ada cabunya satu ayu yang tadi hmm ah tepus cabinya nyeplus guys telurnya kuning sama putihnya semua jadi kuning mantap enak banget ayo makan guys yang belum makan ayo makan ini telurnya masih 4 nasinya cuma ini hahaha ayo 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 sini kenduman guys nanti rencanaku kalau aku udah pulang ya kalau aku udah pulang kampung aku akan kulineran keliling di kotaku di deket-deket disaku akan aku perkenalkan satu persatu tunggu saja ya kulineran kulineran mantul kulineran dimana di kotaku juta ke tapak kria mantep guys tapi sayang kuahnya kurang tak kasih sedikit itu kuahnya karena cabinya sedikit tapi biar terasa pedas banget gitu loh dan kalau gini kan kayak kering gitu kan bisa dimakan gini aja gak usah pakai nasi kan bisa kalau kuahnya sedikit itu kuahnya banyak yuk emang lah karena pakai nasi iya gak ayo guys sini guys aku tadi mau keluar beli kerupuk tapi males enggak jadi pakai kerupuk karena apa di luar panas banget di dalam rumah aja panas apalagi keluar beli tadi nenek ku pergi pergi ke rumah saudaranya aku gak diajak aku cuma suruh di rumah di rumah yang gak ngapa-ngapain yaudah mendingan bikin konten ini biar bingung guys keadaan masih disini tuh bingung mau apa bikin konten kenapa kurang bebas kurang bebasnya kenapa keluar ya gak bisa keluar kan sama nenek jadi kalau aku di jalan itu sama jalan bareng nenek itu gak mainan HP ya gak bisa rekam-rekam gitu kecantai lah aku sendiri gitu karena apa jaga ngawat orang orang tua atau luyan itu harus hati-hati karena apa orang tua kan suka nyelonong gitu kan kalau ada penyebrangan itu belum sampai lampu hijau udah nyelonong dunian kalau gak gitu nyebrang gak lewat sebrangan kan bahaya kayak kemarin kan banyak ada kasus anak indo yang ketabrak mobil itu minta doanya ya teman-teman ya karena sampai saat ini beliau masih di rumah sakit dan kepalanya apa bentet gitu loh guys jadi kayaknya belum sadar belum sadarkan diri orang indo gak belum paham ya itu indonya dimana jadi ya apa minta doanya semuanya dan bagi TKW-TKW atau TKL yang meninggal kemarin-kemarin semoga Bos Nur Fatimah semoga diampuni dosa-dosanya mohon doanya ya teman-teman kasihan gak diindul gak diluar sekarang banyak kejelakaan banyak musibah jadi ya setiap keluar rumah atau setiap mau ngapain selalu diri nge-doa iya kan bener kak namanya juga apes gak ada orang yang tahu ya meskipun meskipun kita di jalan udah berhati-hati banget itu kalau udah apes ya begitulah berperkelakaan gitu apalagi ini musim-musim hari hantu hari bulan selalu waspada dan hati-hati untuk mbak-mbaknya yang apa TKW-TKW baik di Hongkong maupun Singapur dimanapun semoga semoga kalian selalu dalam lindungannya dan pulang tetap sehat walafiat amin see ini gosong 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 mantul mantul itu guys ayo guys, tegak diri guys, makan itu untuk mbak E yang satu lagi ya guys untuk mbak E yang pulang yang apa pamit pulang, cuti di cuti tapi gak nyampe rumah dan nyampe dari keluarganya di apa dicari lewat facebook, lewat sosial media kayak gitu dicari mbak E yang pulang katanya tanggal 4 Agustus kemarin apapun permasalahmu ya mbak tolong dikasih tau keluarganya biar keluarga gak cemas gak menyari-nyari apapun itu keadaamu kasihan kalau orang tua apa mencari jadi mikir kasihan kan ceritakanlah apa keadaamu dan katanya kan mbaknya udah kembali lagi kesini izin cuti tapi gak cuti ke rumah gak tau kemana tau-tau udah nyampe sini lagi orang tuanya keluarganya di rumah itu mencari seberat apapun permasalahanmu jujur jangan bohong kalau bohong kalau bohong itu nambah-nambah beban kalau jujur meskipun ibaratnya nanti kita jujur sama orang tua atau saudara dengan kejujuran kita kita dimarahi gak apa-apa dimarahi kan cuma sekilas saja ya kan tadi lebih baik jujur ibarat kata kita orang rumah minta bayaran minta kita memberi uang kalau kita gak punya dan uang sudah dikirim ya udah kita ngomong gak usah kita mencari pinjaman di sini yang akhirnya akan memberatkan kita sendiri ngomong nanti bulan depan atau nanti kalau aku sudah gajian sekarang aku belum punya jangan bilang gak punya ya belum punya kayak gitu aku tau karena aku juga ngalaminya memang kerja di luar itu gak segampang kita kerja di indu di luar kita penghasilan banyak tapi mental kita kan juga berat ibarat kata di luar kita gak punya uang habis bayaran habis gajian terus dikirim ke rumah buat nabung atau buat apa yang jelas dikirim ya terus kita nisain 300 atau 500 itu belum 1 bulan udah habis nah nanti kita kesini gak ada uang gak ada pegangan terus kitanya makan ya kalau majigannya baik ngasih makan gitu gak apa-apa Alhamdulillah tapi kalau pas waktu libur kitanya gak ada dan diwajibkan harus libur sama majikan itu kitanya pelong-pelongu ya kan makannya kalau di indo kita ibarat gak ada sayuran kita bisa ke kebon-kebon bisa nyari pokoknya gak bakal kelaparan deh kita gak ada uang di indo kita tetep masih bisa makan iya loh kita gak ada uang kita gak hamil kita gak teman kita gak teman itu yang di dalam kita Buat yang di Indo Enggak usahlah Mau kerja-kerja Mau punya cita-cita Pengen Kerja di luar negeri Apalagi kalau Mentalmu Enggak kuat Janganlah memandang Postingan Mbak-mbak yang Pada liburan Atau mas-mas yang pada liburan Mereka dandan Mereka Dandan pakai baju bagus Pakai tas bagus Menor-menor Itu hanya sekali Sekali waktu libur Buat menghibur diri Buat foto-foto Buat selfie Di posting Kayak itu Tapi dibalik itu semua Mental terlalu berat guys Janganlah memandang dari penampilan Dari postingannya Mbak-mbak yang ada di luar negeri Mbak-mbak TKW Atau mas-mas TKL Kayak gitu ya Itu hanya hiburan Saat Dibalik itu semua Mereka tuh juga terpuruk Mental Beban mentalnya juga Terkenal Batinnya juga terkenal Banyak sekali Kasus-kasus yang meneluk Kayak gitu Jadi Ya itulah saran saya Lebih baik Di telateni aja Kerja di Indun Ya Rezeki itu Tidak harus di Luar negeri Di mana-mana kita bisa Mencari rezeki Biasa kitanya telaten Dan semangat Ya toh Hmm Oh iya loh Iya loh Ya datu Ya udah lah guys Daripada nguceh Kesana kemari Dan sekarang Lu juga udah kenyang Terima kasih banyak Yang sudah menonton Dan yang sudah Men-support Men-support Saya Jangan lupa Di like Di komen Dan di subscribe ya Oke Begitu saja Semoga kalian semua Selalu dalam lindungannya Dijauhkan dari Gambuan dajjal Dan selalu Dilancarkan Resikinya Sehat-sehat Selalu Untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye